Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube ku Vivi Veronica hari ini kita akan membuat cemilan yang super enak ya Oke langsung aja kita buat nah disini saya siapkan satu batang wortel yang udah kita upas kulitnya selanjutnya ini akan kita serut saya menggunakan serutan kasar seperti ini ya Oh ya sebelum menonton lebih lanjut pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya Vivi Veronica dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian tidak akan ketinggalan terima kasih nah buat teman-teman yang belum ikutan giveaway terbaru dari kami giveaway spesial 1 juta subscribers Nah pastikan kalian ikutan karena hadiahnya menarik banget ya teman-teman hadiahnya mendapatkan uang tunai jutaan rupiah dan juga mendapatkan satu unit smartphone ya Nah untuk link persyaratan video giveaway-nya bisa bisa langsung dicek di kolom deskripsi terima kasih nah ini akan kita kupas sampai selesai disini saya siapkan satu batang daun bawang yang cabangnya banyak udah kita buang bagian akarnya dan disini kita akan potong bagian tangkalnya ya teman-teman jadi disini langsung aja kita pisahkan nah bagian ini kita sisikan terlebih dahulu nanti akan kita pakai sebagai bumbu halusnya kemudian daun bawangnya akan kita iris kemudian siapkan 200 gram toge nah ini langsung aja kita siapkan ya togenya pastikan sudah dicuci bersih sebelumnya nah kemudian ketiga bahan ini kita sisikan terlebih dahulu siapkan ulekan kemudian siapkan satu batang pangkal daun bawang nah ini saya bagi menjadi beberapa bagian kemudian siapkan 4 sampai 5 siung bawang merah kemudian siapkan 5 siung bawang putih kemudian ketiga bahan ini akan kita ulek boleh ulek kasar atau boleh ulek halus ya Nah teman-teman disini udah kita ulek sampai seperti ini kemudian kita sisikan terlebih dahulu ya sekarang saya panaskan minyak secukupnya kemudian langsung aja kita tumis bumbu halusnya nah ini kita tumis sampai wangi terlebih dahulu ya nah setelah sudah cukup wangi sekarang kita pecahkan telur ayam boleh pakai dua butir boleh pakai satu butir di sini saya pecahkan sebanyak satu butir aja kemudian kita orak-arik orang-arik sampai mateng nah teman-teman kita tumis sampai wangi dan mateng telurnya kemudian kita langsung masukkan sayurannya ya masukkan toge wortel dan juga daun bawang yang udah kita iris-iris kecilkan api nah kita aduk sampai rata masukkan air nah sedikit aja tumis sampai wortelnya empuk dan airnya menyusut nah setelah sudah lumayan menyusut kita beri perasa wajib menyusut dulu ya Sekarang masukkan seperempat sendok makan garam lanjut masukkan setengah sendok makan gula pasir setengah sendok makan kaldu bubuk biar secukupnya lada bubuk atau merica lanjut diaduk rata dan dikoreksi jadi sebelum diangkat wajib dikoreksi ya jika ada yang kurang ini kita hidupkan kembali kompor lalu diangkat diamkan hingga dingin langkah selanjutnya siapkan wadah kecil kemudian masukkan 2-3 sendok makan munjung terigu saya 2 sendok makan aja kemudian kita larutkan dengan air ya kita larutkan sampai kekentalan sedang ini kita lagi buat bahan perekatnya jadi jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental atau gumpal banget Nah teman-teman seperti ini cukup ya kalau pun ada yang bergerendil nggak masalah karena hanya untuk merekatkan nah kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu ya kita siapkan kulit lumpia saya gunakan yang eceran kalian beli di pasaran Nah kemudian ini kita bisa gunting menjadi dua bagian jadi yang lebih hemat ya nah seperti ini kemudian kita langsung ambil satu lembar dan ini akan kita lipat nah kita lipat seperti ini menyerupain segitiga taukon es krim kemudian langsung kita oles nah udah seperti ini ya lakukan sampai semuanya habis terlebih dahulu jika sayurannya udah selesai dan juga udah dingin Nah selanjutnya kita ambil kulit lumpia yang udah kita lipat dan ini bisa langsung kita isi ya teman-teman isi aja satu sendok makan sudah cukup tuh jadi ambil yang paling bagian bawah yang pertama kali kita lipat supaya udah kering nah ini kita isi dengan satu sendok makan aja sayurannya sambilan ditekan-tekan sedikit ya kalau kurang bisa ditambahkan tuh seperti ini teman-teman kemudian langsung aja kita oles nah ini kita lipat ya jadi tinggal dilipat aja menyerupai kerucut jadi setiap lipatan itu usahakan ada baluran ataupun adonan terigu basahnya supaya lebih merekat tuh seperti ini cantik banget unik dan juga pastinya banyak yang suka tuh seperti kerucut ini langsung aja kita lakukan sampai semuanya selesai ya bun mudah banget kan ini bisa jadi kurang lebih 30 pieces boleh di double ataupun di dua kali lipat ya masaknya supaya muat banyak ingat setiap lipatan kita balurkan dengan lapisan terigu usahakan jangan panas ya teman-teman supaya tidak sobek nah selanjutnya kita panaskan secukupnya minyak menggunakan api kecil cenderung sedang jika sudah cukup panas kita langsung goreng ya nah ini udah saya masukkan goreng sampai ke coklatan lalu kita angkat ya teman-teman ini sebagian udah jadi bener-bener cantik unik dan juga pastinya enak banget ya renyah di luar dalamnya super gurih nah ini cantik sekali ini bisa langsung disajikan dengan saus encer ini yang saya buat dari saus kental yang dilarutkan dengan air hangat ya ini langsung aja kita makan yuk kita cobain hmm rasanya bener-bener enak terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami ya selamat mencoba semoga kalian suka sama video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati